Intro Sementara itu Saudara Ketua Demokrat Riau Agung Nugroho mengatakan Demokrat tegas menolak penundaan pemilu dan menginginkan semua berjalan sesuai konstitusi Jangan sampai muncul manuver-manuver penundaan pemilu Wacana penundaan pemilihan umum 2024 yang sempat meredup kembali mencuat Terbaru, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat mengetok palu pemilu 2024 ditunda hingga 2025 Keputusan tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum Dalam putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024 Terkait hal ini, Ketua Demokrat Riau Agung Nugroho mengatakan Jangan sampai ini menjadi manuver mengetes kembali wacana penundaan pemilu di masyarakat Demokrat tegas menolak penundaan pemilu dan menginginkan semua berjalan sesuai konstitusi Ya yang jelas hari ini kami masih melihat dari keputusan-keputusan yang sedang berlangsung gitu Bahwa kami tentu dari pihak Demokrat jangan sampai ini adalah manuver-manuver Salah satu cara-cara gitu ya yang ingin menunjukkan bahwa tes bahwa ini akan aman-aman saja Kami tentu menolak gitu bagaimana pemilu ini diundur Kita berharap pemilu ini tetap terlaksana dengan baik dan benar dan tentu mengikuti konstitusi yang ada di Indonesia ini Sebelumnya Partai Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan Sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual Pipi dan Randi melaporkan